Semoga Pipi, Bunda, dan Mimi Berkenan mengizinkan Serta memberikan restu Atas niat baik Loli Untuk menjaga Kembali lagi di Ikatan Cinta Atta dan Aurel Spesial Siraman Dan sekarang sambil kita dengar nih Di belakang terus ada informasi Ataupun cerita dan juga kisah Bagaimana nanti Siraman akan Dilakukan dan sekarang Sebentar lagi Obi, sedetik-detik kita Menunggu CPW tercinta kita Akan memasuki ruangan Yaitu Aurel Hermansyah atau Titania Aurelia Hermansyah Kita akan melihat betapa indahnya Aurel Memasuki area dari siraman Ini yang didampingi oleh Yuni Syara Dan juga Ibu Amalia Handayani Betul, yuk kita sama-sama lihat Sambil tadi kita sudah Sama-sama melihat Prosesi pencampuran Tujuh air dari tujuh mata sumber Aku penasaran karena kita dari sini Belum bisa melihat betapa cantik ya Aurel Bu Ayu ya jadi kita penasaran sekali Bagaimana kecantikan dari seorang Aurel Nah aku sih deg-degan banget Dan juga aku gak sabar ngelihat Bagaimana nanti Oh mengharukannya ini Ruangan udah kerasa guys Mengharukannya udah kerasa Sakralnya, ritualnya udah Satu persatu dilakukan dan ini Momen yang sebentar lagi kita akan saksikan Yaitu momen siraman Dan sesaat lagi juga akan kita saksikan Sungkeman dari Aurel kepada kedua orang tuanya Bu Ayu ya Dan inilah Aurelia Hermansyah Memasuki area prosesi siraman Aurel diapit oleh Ibu Amalia Handayani Dan Ibu Yunisyara Memasuki sasono siraman ini Tindakan disareh Tansah nyinyuun tumatengkusti Ingkang murpeng tumatus Kekarani wong agrami Tutupondotututurupu Amung Amung Aat di Pawit Tani Luput Pisang Kenopisan Yen kampang Lue kampang Yen nangel Angilkah Langku Tan kenoti Numbas Art To Munggo Mbak Aurel, ungkapkan isi hati Anda kepada Pipi dan Bunda. Pipi, Bunda dan Mimi yang Loli hormati dan Loli sayangi. Pada kesempatan yang membuat kebahagiaan di hati Loli, izinkanlah pada hari ini Loli menyampaikan ungkapan dari lubuk hati Loli yang paling dalam. Loli merasa tidak mampu menemukan susunan kalimat yang pantas untuk melukiskan rasa terima kasih Loli kepada Pipi, Bunda dan Mimi yang sangat Loli cintai dan sayangi. Pipi, Bunda dan Mimi yang telah merawat Loli sejak lahir, yang telah membimbing Loli dari kecil hingga mencapai tingkat kedewasaan yang menjadikan Loli manusia yang berguna bagi masyarakat. Yang telah Pipi dan Bunda lakukan dengan tulus ikhlas. Oleh karenanya, Loli mohon maaf kepada Pipi dan Bunda atas segala kesalahan yang pernah Loli lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Pipi dan Bunda berkenan berkenan membukakan pintu maaf atas segala kesalahan yang pernah Loli lakukan. Loli mohon izin dan mohon doa restu kepada Pipi dan Bunda bahwa Loli akan menikah dengan calon suami pilihan Loli, yakni Muhammad atau Mimi Halilintar bin Halilintar Anufi al-Asmid. Semoga Pipi, Bunda dan Mimi berkenan mengizinkan serta memberikan restu atas niat baik Loli untuk menjalani hidup berumah tangga. Atas keridoan dan ketulusan hati dari Pipi, Bunda dan Mimi itulah Loli memohon kepada Allah SWT agar Pipi dan Bunda mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah tadi yang telah disampaikan oleh Aurel dan kini Bapak Anang Hermansyah tentunya juga akan berpesan kepada Aurel. Munggu Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loli yang Pipi, Bunda dan Mimi sayangin sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua bahwa Pipi, Bunda dan Mimi akan mengantarankan kamu menuju jenjang pernikahan. Angkapan terima kasih dari lubuk hatimu yang paling dalam buat Pipi, Bunda dan Mimi kita terima dengan rasa syukur dan bahagia. Demikian pula dengan hati yang tulus dan ikhlas, Pipi, Bunda dan Mimi memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Atas segala niatmu yang luhur untuk menjalani hidup berumah tangga, Pipi, Bunda dan Mimi izinkan dan resitui bahwa kamu akan menikah dengan calon suami pilihan kamu. Muhammad Atamimi Halilintar Anufiala Asmid. Semoga Allah SWT selalu membimbing kamu memberikan peringatan dan menunjukkan jalan utama kepadamu. Dan jadilah isteri yang sesungguh-sungguhnya isteri. Kamu harus ikut dengan suamimu. Suamimu adalah imam kamu. Kamu harus dengar apapun yang diminta oleh suami kamu. Dan jangan pernah berkata keras dan menghardik suami kamu. Apapun, kamu harus sabar. Kuatkan sabar kamu nak. Karena surgamu diizinkan suamimu. Ya. Yang kuatnya lo li. Akhir kata Allah SWT mencurahkan segala rambat dan ritu. Dan dikarunai buah keturunan yang soleh dan soleah. Serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Mbak Orel untuk selanjutnya akan mencuci kaki Bapak Anang Hermansyah. Sebagai bakti seorang anak kepada orang tuanya.